Hai Sobat Makan, di video ini Mimin akan merangkum alur cerita Saitama VS Tatsumaki versi Manga atau lebih terkenalnya versi Yusuke Murata sebelumnya Mimin sudah merangkum versi yang webcomic atau lebih dikenal versi One untuk yang lebih epican mana Sobat bisa nilai sendiri oke seperti biasa sebelumnya video yang lebih lanjut bantu Mimin dengan like dan subscribe nya ya dan jangan lupa loncengnya juga sebelumnya perlu Mimin ingatkan ini spoiler ya bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler bisa tutup video ini sekarang lihat dikit-dikit juga boleh cerita dibuka dengan Tatsumaki yang akan menyerang Fubuki beserta anggotanya tujuannya untuk membubarkan tim Fubuki dengan paksa untungnya Saitama datang tepat waktu menghentikan serangan dengan memegangi tangan Tatsumaki supaya tak dapat melancarkan serangannya lalu dengan sinis Tatsumaki menanyakan apa yang dilakukan Saitama Saitama membalas bahwa perlakuan Tatsumaki untuk menceramahi adiknya sangat menyedihkan sesama saudara lalu Saitama mengimbuhi mengapa pahlawan harus saling mengalahkan merasa Saitama mengganggunya Tatsumaki berkata aku bilang lepaskan apa kau tuli? mendengar perkataan Tatsumaki Saitama menyuruhnya untuk tenang namun dengan kemarahannya Tatsumaki membantah bacot tanpa basa-basi Tatsumaki langsung menyerang Saitama menggunakan espernya yang menyebabkan tembok di belakang Saitama retak dan akan hancur melihat Tatsumaki mengeluarkan kekuatan espernya Saitama lantas berkata oh jadi ini kekuatan yang kau gunakan untuk melemparkan Genos dulu gak ada bedanya dengan milik Fubuki mendengar Saitama Tatsumaki tak membalas perkataan Saitama ia hanya tertia melihat Saitama tak berefek terhadap serangannya di sisi lain Fubuki sangat khawatir dengan Saitama ia menyuruh Saitama untuk tidak memprovokasi kakaknya lebih lanjut supaya Saitama tidak dihajarnya namun yang dikhawatirkan Fubuki terjadi sob Tatsumaki semakin marah dan menyerang Saitama lebih dasyat lagi sambil berkata lepaskan aku namun tanggapan Saitama malah konyol coy ia hanya berkata oh emang kau plak bodak kita satu ini dan tembok di belakang Saitama pun semakin parah dengan kekuatan Tatsumaki bukan hanya tembok saja sob tekanan esper Tatsumaki sampai membuat tintasan yang dilepatinya hancur lebur seperti tape Tatsumaki terus menambahkan tekanan serangannya kepada Saitama namun ya namanya Saitama kekuatan seperti itu malah seperti wahana permainan bagi Saitama melihat tingkah konyol Saitama Tatsumaki heran dan berkata dia menahannya kenapa tidak bekerja ada apa dengan orang ini lalu Saitama sambil bergetar bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dikarenakan otot-ototnya bergedut sendiri Fubuki yang melihat Saitama seperti itu sampai tidak percaya mustahil dia bisa menahan kekuatan penuh kakak kata Fubuki dengan terkejut beralih ke Tatsumaki kembali setelah sedikit agak tenang Tatsumaki seperti diingatkan ia mengingat jika sebelumnya pernah bertemu dengan Saitama dan Saibok Genos di suatu tempat Tatsumaki mengira jika Saitama adalah anggota tim Fubuki dikarenakan ia ikut campur dengan urusannya Saitama tak merespon perkataan Tatsumaki ia menoleh ke Fubuki dan berkata Fubuki, aku akan melakukan sesuatu tentang si keras kepala ini jadi bawa semua orang dan evakuasi namun Fubuki justru khawatir dan menyuruh pertarungan mereka berhenti melihat perhatian Saitama ke Fubuki Tatsumaki berkata kau terlihat sangat akrab dengan adikku bukan? kenapa bisa begitu? jika kau bukan bawahannya sebenarnya kau itu apa baginya? lalu Saitama menjawab apa aku baginya katamu? aku bukan temannya atau pendampingnya atau teman bersama aku hanya seorang kenalan mendengar perkataan Saitama Fubuki tertunduk lesu dan bersedih karena tidak dianggap teman oleh Saitama mendengar jawaban Saitama Tatsumaki menanggapi oh, mengapa kau ikut campur hanya karena seorang kenalan? baiklah, jika itu masalahnya maka aku akan mengujimu untuk melihat seberapa pantas digantung di atas Fubuki seperti mendengar kata kakaknya Fubuki pun nampak bingung sebelum kebingungan Fubuki terselesaikan, Saitama berkata maksudmu tergantung di mana-mana? dialah yang menyeretku tanpa bertanya benar-benar menyebalkan saat berkata demikian, tubuh Saitama dan Tatsumaki diselimuti hausoku haki yang membuat area sekitar terguncang dan korat karit sampai-sampai tim Fubuki berterbangan menjauhi tempat Saitama dan Tatsumaki lebih tepatnya itu adalah kekuatan Tatsumaki bukan hanya tim Fubuki saja yang terkena dampaknya semua penghuni gedung disana merasakan dengan jelas terlihat tim Fubuki yang berusaha berdiri merasakan tempat mereka berputar sehingga mereka jatuh bangun yang terus menerus merasa tempat ini lama-kelamaan bisa hancur Saitama berkata kepada Tatsumaki kau, kau memperlakukan rumah orang seperti kain lap lalu Tatsumaki membalas hahaha, berapa lama kau bisa menangani ini? lalu dengan sat-sat, Saitama langsung mendekat tubuh Tatsumaki sambil berkata jika kau akan melakukan ini lalu terlihat bagian mungil Tatsumaki beradu dengan perut Saitama dan Saitama melompat terbang menembus atap sambil melindungi kepalanya untuk pindah tempat mereka bertarung sambil memeluk Tatsumaki, Saitama melanjutkan perkataannya lakukanlah di luar jadi jika digabung perkataan Saitama seperti ini sob jika kau akan melakukan ini lakukanlah di luar setelah meninggalkan gedung sangat jauh akhirnya mereka menunggi ke bawah dan jatuh dengan sangat keras setelah jatuh mereka tak kunjung berhenti sob malahan masih terpental-pental sambil berputar-putar di udara dengan sangat kencang di tengah putaran Tatsumaki ngumel-ngumel kepada Saitama dengan mengatakan berapa lama kau memegangiku seperti ini dasar mesum namun respon dari Saitama malah kebingungan coy ia hanya menjawab hah? karena sudah merasa jengkel dengan tingkat Saitama yang tak kunjung melepaskan dirinya akhirnya Tatsumaki mulai mengerahkan tenaganya dengan membuat mabitkan Saitama dan membantingnya dengan sangat keras namun sialnya hanya pelukan Saitama yang lepas untuk tangannya ya masih belum lepas kenapa kau tidak melepaskan tanganku? apakah kau juga menyukaiku atau ada maksud yang lain? kata Tatsumaki dengan keras lalu Saitama membalas apakah kau gila? aku melakukannya karena aku tak ingin kau kabur dan mulai menghancurkan rumah lagi mendengar perkataan Saitama membuat Tatsumaki marah kembali dan berkata kabur? apakah kau sudah gila? kenapa aku harus kabur dari seorang yang lebih lemah dariku? lalu dengan wajah konyolnya Saitama hanya memandangi Tatsumaki dan akhirnya melepaskan tangannya setelah tangannya lepas Tatsumaki mengepepek tangannya entah itu peregangan atau jijik yang pasti setelah melakukan hal tersebut ia menyiapkan selentean maut yang diarahkan ke dahi Saitama sebagai hadiah karena kekuatan Saitama tidak terlalu buruk bagi Tatsumaki 3 detik sebelum selentikan maut dilakukan Tatsumaki berkata bahkan jika aku memperkuat kekuatan saikisku dengan selentikan ini mungkin kau tak akan mati dan Tum Tatsumaki melepaskan serangannya hal ini membuat Saitama terpental keras ke belakang dan menabrak batu sampai hancur lebur seperti tape namun karena itu Saitama ya tak ada efek apapun bagi Saitama setelah itu Saitama melihat Tatsumaki sedang melakukan sesuatu setelah diamati lebih lama ternyata Tatsumaki sedang mengangkat bebatuan yang dijadikan sebuah tornado untuk serangan susulan kepada Saitama melihat tornado yang akan mengancam dirinya Saitama malah melongo dan berkata oh sepertinya itu menyenangkan jangan emang kopla dah si gundol ini sekarang terlihat pusaran tornado Tatsumaki semakin besar dan siap menghantam Saitama untuk permulaan Tatsumaki melempar batu ke arah Saitama dengan sangat keras namun Saitama dapat menghindarinya dengan mudah serangan Tatsumaki tak hanya mengarah ke Saitama saja sob melainkan ke berbagai arah yang membuat sekitarnya terkena dampak dari tornado Tatsumaki sampai-sampai getaran tornado tersebut terdeteksi sistem pahlawan para operator disana semua panik seketika lalu kita diperlihatkan saat-saat Saitama melompat dari batu ke batu dengan sangat epik lalu Saitama melihat mobil yang melintas di jalan tak berselang lama batu besar meluncur tajam ke arah mobil tersebut untungnya dengan sikap Saitama menghancurkan batu itu melihat aksi Tatsumaki yang berbahaya Saitama lantas berkata hei, lihatlah, itu berbahaya perhatikan sekitarmu lalu dengan jengkel Tatsumaki menjawab hmm, jangan bertindak begitu sombong aku tahu apa yang aku lakukan mendengar jawaban Tatsumaki, Saitama hanya memandangi batu tornado Tatsumaki yang mengarah padanya sambil bergumang hmm, dia sedang tidak mod untuk mengobrol sama sekali kurasa aku akan menemani dia untuk saat ini sampai dia kelelahan untungnya di luar sini tidak banyak bangunan atau orang di sekitarnya tak berselang lama Saitama bergumang akhirnya serangan Tatsumaki meluncur bersamaan ke arah Saitama dengan santai Saitama menangkisnya satu persatu sampai tangkisan yang terakhir malah meleset ke arah mobil keluarga tadi mengetahui hal itu Saitama panik dan berkata ah, kampret dan set dengan sangat cepat Saitama berlari untuk menghentikan batu tersebut namun belum sempat Saitama sampai dan akan menolong mobil itu Tatsumaki dengan kekuatan espernya mengangkat mobil itu untuk menyelamatkannya itu tadi berbahaya lihat dulu kalau mau menangkis sesuatu dasar putak kata Tatsumaki dengan tengil mendengar Tatsumaki mengejeknya Saitama pun membalas hah, apa yang kau katakan cebol balas Saitama dengan jengkel mendengar ejekan cebol dari Saitama Tatsumaki pun dipuat marah dan berkata sekarang kau mengejekku aku akan menghancurkan dan mengubahmu menjadi pupuk lalu Tatsumaki menjatuhkan mobil yang ia selamatkan dengan keadaan jengkel terlihat keluarga yang berada di mobil itu puyeng akibat dijatuhkan Tatsumaki terlihat Tatsumaki semakin menjadi-jadi sekarang yang melembarkan batu lebih banyak lagi ke arah Saitama sambil berkata hei, sekarang apa? kau tak bisa melakukan apa-apa kan? terlihat Saitama diam saja karena masih fokus menghindari serangan Tatsumaki karena tak ada jawaban dari Saitama Tatsumaki dengan pose menggoda mengimbuhi kau sangat menyedihkan tak mungkin aku bisa mempercayakan pupuki pada orang sepertimu jadi menjauhlah darinya kata Tatsumaki kesenangan saat bermain dengan Saitama mendengar ocahan Tatsumaki Saitama hanya tersenyum sini seperti ingin nampol si Tatsumaki Tatsumaki disini terus mengatakan bahwa dia tidak bisa mempercayakan pupuki pada orang seperti Saitama Tatsumaki juga menyuruh Saitama menjauhi adiknya itu sepertinya Tatsumaki ngetes kelayakan Saitama apakah pantas untuk pupuki ya sob? lebih tepatnya untuk melindunginya namun Saitama tak mengubris perkataan Tatsumaki dikarenakan Saitama saat ini hanya ingin pulang ke rumahnya dengan ekspresi agak jengkel karena pulang dengan tenang pun tak bisa tak berselang lama Tatsumaki menyerang Saitama kembali dan membuat jaketnya menjadi sobek dan hancur namun koplaknya Saitama tak memperdulikan serangan Tatsumaki melainkan yang ia pedulikan adalah jaketnya lalu Tatsumaki dengan kegirangan berkata aku belum selesai dan Tatsumaki menyerang dengan sangat keras kembali hal ini menyebabkan Saitama terlempar dan melesat sangat cepat saat ingin berhenti pun Tatsumaki menyerangnya kembali yang menyebabkan Saitama tak kunjung berhenti entah seberapa jauh lagi mereka berhenti saat terkena serangan Saitama hanya berkata oh 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 setelah terlempar sangat jauh akhirnya Saitama dan Tatsumaki akan menabrak gedung yang didalamnya terdapat pahlawan yang dikroyok oleh geng tinju besi pahlawan tersebut adalah Feather namun tanpa diduga Saitama menabrak bangunan hingga jebol dan menghantam Feather dengan sangat keras setelah nubruk Feather Saitama melihat sekililingnya ia berkata ah salahku kirimkan saja takihan perbaikannya ke wanita di luar sana sambil menunjuk si loli Tatsumaki kita lanjutkan perkataan Saitama wah ada beberapa orang di tanah ini buruk cepat panggil ambulan setelah itu Saitama menoleh ke Tatsumaki dan berteriak hei berbahaya meledakan bangunan seperti itu namun tanggapan Tatsumaki malah menyalahkan balik Saitama lalu Saitama pelonga-pelonga takut disalahkan oleh orang-orang di sana kemudian dengan jengkel Saitama menyanggah bahwa Tatsumaki yang terus-menerus meledakan Saitama melihat tingkah konyol Saitama geng tinju besi kebingungan namun setelah mereka melihat Tatsumaki ekspresinya menjadi ketakutan itu Tatsumaki tornado teror pahlawan pro nomor 2 sialan Feather itu dia mengingkari janjinya dia memanggil pahlawan lain disini kata geng tinju besi melihat bahwa hanya ketakutan Big Iron berkata jangan biarkan mereka menakutimu satu pahlawan kelas S tidak bisa melakukan sekuat itu akan terlihat bagus bagi kita jika kita membalikkan keadaan disini bunuh mereka dan toel Big Iron memukul kepala pelontos Saitama dengan sangat keras namun seperti biasa sob hal itu tak berdampak apapun kepada Saitama karena kepala pelontosnya dinodai akhirnya Saitama dengan tanpa ekspresi membokem Big Iron hingga terbang menembus atap bawahan Big Iron pun menjadi panik melihat bosnya sudah kalah dengan satu pukulan setelah itu bawahan Big Iron marah kepada Saitama yang berani memukul bosnya bajingan kau kami akan membelah kepalamu kata bawahan Big Iron merasa urusan dengan Saitama diganggu mereka Tatsumaki menyelah diam kita berada di tengah sesuatu disini dan Tatsumaki meluluh lantakan bangunan dan juga menumbangkan geng tinju besi setelah itu Tatsumaki menyandak Saitama dan pergi dari lokasi tersebut sekarang mereka berdua menuju ke kota H disana juga terdapat monster level naga yang muncul monster itu adalah Genzanrat yang akan diatasi oleh Metal Bat namun sebelum diatasi oleh Metal Bat monster itu sudah dihantam oleh Saitama dan Tatsumaki hal itu menyebabkan monster itu hancur lebur seperti tape Metal Bat pun sampai tak bisa berkata-kata lagi melihat kejadian ini lalu kita diperlihatkan Tatsumaki yang terbang sambil memegangi Saitama saat terbang Tatsumaki berkata ah sial kau benar-benar bajingan yang keras kepala kemudian ia melempar Saitama kau jatuh saja sudah mimin bingung sama si loli ini sob tadi memegang Saitama terus sekarang dilempar hadeh hadeh karena lemparan Tatsumaki yang begitu keras sampai-sampai Saitama dapat menjebol tiga gedung sekaligus Metal Bat yang melihat hal itu hanya bisa menahan emosi setelah menabrak gedung itu akhirnya Saitama dapat berhenti ia ngomel-ngomel pada Tatsumaki aku menyuruhmu berhenti menghancurkan segalanya menurutmu mengapa kita keluar duluan di saat bersamaan kita diperlihatkan kepanikan orang dan Amaimas dari dalam ruangan karena melihat gedung di depan matanya hancur dan runtuh oleh Saitama dan Tatsumaki Amaimas disini sampai bertanya-tanya apakah itu panel pindah ke Saitama yang berhasil mendarat dengan selamat di atas gedung dengan posisi ongkong-ongkong setelah itu ia langsung ngomel-ngomel ke Tatsumaki yang masih melayang hei kita sudah terlalu jauh dari lokasi awal kita ayo kembali kata Saitama mendengar perkataan Saitama Tatsumaki terdiam dan menatap Saitama dengan tatapan seperti ini setelah itu ia menerima tawaran Saitama dan turun tepat di depan Saitama pada momen ini emang sangat keren sampai bikin mimin geregetan namun koplaknya Saitama malah berbalik arah dan menunjuk suatu lokasi dan berkata itu berjalan lebih mudah daripada yang kukira baiklah ayo pergi hmmm asosiasi pahlawan ada di arah ini kan karena Saitama tak peka dengan maksud mimin eh maksudnya Tatsumaki akhirnya Tatsumaki ngambek dan marah lagi sob ia langsung menyandak kepala pelontos Saitama dari belakang dan mensungkurkannya ke gedung di bawahnya sambil berkata itu arah lain setelah sampai di dasar gedung ia tak kunjung berhenti menyeret Saitama malahan wajah Saitama dijelung sepkan ke aspal dengan dorongan sangat kuat dengan tujuan membantu Saitama menuju lokasi asosiasi pahlawan tapi caranya ya terlalu ekstrim sih di saat seperti ini Saitama malah menanyakan apakah hal ini buruk buat kulit kepalanya ia sontak Tatsumaki tambah marah dan menurut Saitama diam tak berselang lama Tatsumaki merasakan ada yang mengejar mereka uniknya Saitama sempat-sempatnya juga menoleh ke arah belakang lalu kita diperlihatkan bayangan yang berlari dengan sangat cepat di belakang mereka Tatsumaki sampai bertanya-tanya siapa yang dapat mengimbangi kecepatannya saat ini ia juga berasumsi bahwa jika bukan pahlawan ya monster setelah itu kita diperlihatkan sosok bayangan tadi yang ternyata itu adalah Sonic sang kecepatan suara Sonic mengejar lantaran ia melihat Saitama ya kalian pasti tahulah alasannya sebelum melakukan serangannya Sonic bergumang aku tahu bahwa dia terseret dengan lesu tidak tahu apa yang terjadi disini tapi itu tidak masalah karena aku akan mengakhiri hidupmu Humming Exploding Shuriken kata Sonic sambil melempar Shuriken peledanya Sonic sangat yakin tidak mungkin ada yang bisa berlari lebih cepat dari semua Shuriken pelacak berkecepatan tinggi ini mengetahui ada Shuriken yang datang Tatsumaki tak tinggal diam saja sob ia langsung mengeluarkan esper dan mengembalikan Shurikennya ke Sonic nyahlah kata terakhir untuk Sonic melihat Shurikennya berbalik arah ke dirinya Sonic terkejut bukan main untungnya ia langsung menghindarinya dengan mudah namun itu belum berakhir sob Shuriken itu terus bolak-balik menyerang Sonic karena sudah menentukan Sonic sebagai targetnya jadi sebelum mengenai Sonic Shuriken itu tak dapat berhenti Sonic pun sampai jengkel dengan tri kecil Tatsumaki hingga akhirnya ada seekor anjing yang lagi berak di trotoar karena berak sembarangan Sonic pun menginjak dan terpleset tai asu sekarang Sonic tak dapat menghindari Shuriken tersebut dan senjata makan tuan meskipun yang menyerang bukan Saitama Sonic tetap menyalahkan Saitama dengan berkata sialan kau Saitama emang kau peladah Sonic ini kembali ke Saitama dan Tatsumaki setelah kembali ke lokasi sebelumnya Saitama melepaskan diri dari Tatsumaki lalu ia berkata sekarang kau bebas untuk mulai mengamuk lagi mendengar perkataan Saitama seperti menguji kekuatannya Tatsumaki membalas hah kau mengerti bahwa kau lah yang sedang diuji bukan kau telah memandang rendah aku untuk sementara waktu bukankah menurutmu itu terlalu berlebihan jika aku keluarkan semuanya Saitama membalas tentu keluarkan semuanya kata Saitama yang sudah siap menerima semua kekuatan penuh Tatsumaki mendengar hal itu Tatsumaki langsung tercengang sob seperti tak percaya ia diuji oleh pahlawan kelas A persetan kau kata mesra Tatsumaki yang dilontarkan kepada Saitama lalu dari kejauhan Fubuki yang telah meninggalkan timnya melihat Tatsumaki yang sedang membapi putar melawan Saitama hingga membuat area sekitar hancur berhamburan karena Fubuki khawatir terhadap Saitama ia berteriak kepada Tatsumaki bahwa Tatsumaki sudah kelewatan dan Saitama dan Tatsumaki meluncur tajam melewati Fubuki sontak hal ini membuat Fubuki terkejut scene pindah ke pahlawan terkuat di bumi siapa lagi kalau bukan King disini King terjebak karena liftnya ditutup aku seharusnya tidak datang untuk bermain lift ditutup dan aku tidak bisa kembali ke rumah dan juga Saitama C bahkan tidak ada disini untuk memulainya kenapa kau tidak pernah ada disaat-saat seperti ini Saitama C kata King ketakutan sambil memegang kaset game barunya dan gubrak Saitama mendarat tajam di hadapan King hal ini menyebabkan tempat di hadapan King menjadi rusak melihat King di dekatnya Saitama berkata oh King merespon Saitama C apakah kau datang untuk memainkan beberapa pertarungan tanya King mengajak Saitama main game namun saat ini Saitama belum bisa karena alasan itu King menanyakan apa yang dilakukan Saitama sekarang Saitama menjawab eh orang gila ini disebut Tatsumaki atau apalah kata Saitama sambil menunjuk arah Tatsumaki mendengar Tatsumaki King pun ya agak bingung dengan Saitama bersama Tatsumaki ini lalu kita diperlihatkan Tatsumaki cekikikan terbang menuju tempat Saitama dan King dengan sangat kencang bahkan Tatsumaki juga mendengar Saitama menyebut dirinya gila melihat Tatsumaki yang akan mendarat di tembok seperti Saitama mata King langsung fokus tertuju ke suatu titik Tatsumaki ya pasti kalian juga sama dengan King kan haha saat Tatsumaki hendak mendarat Saitama segera beranjak melompat meninggalkan lokasi King agar supaya Tatsumaki tak menghancurkan tempat tersebut dan King pun akhirnya melihat celana dalam Tatsumaki namun sayang sekali ya sob gambarnya malah ke mode bocil jadi gak ada wah wahnya haha setelah mendarat Tatsumaki pun langsung lompat kembali mengejar Saitama lagi-lagi Saitama terlempar oleh Tatsumaki hingga menabrak gedung rumah sakit tempat dirawatnya Forte Forte dikejutkan dengan ledakan diatasnya dengan keringat sejakung-jakung Forte melihat sumber ledakan itu sob dan ternyata itu adalah ulas Saitama yang menabrak tembok dengan keras akibat lemparan Tatsumaki Forte bertanya apa yang sedang Saitama lakukan namun Saitama tak membalas pertanyaan Forte ia malah bertanya balik oh hai gimana lu kamu bahwa harus tetap di tempat tidur untuk sementara waktu setelah itu kita diperlihatkan wajah Forte dengan raut campur aduk antara panik takut dan gugup sebelum Forte menjawab Saitama langsung melompat dengan keras menghampiri Tatsumaki kembali melihat Saitama saat ini membuat Forte kena mental sob apalagi ia juga menyadari bahwa gempa yang terjadi disebabkan oleh Saitama Forte benar-benar menyaksikan pertempuran dahsyat Saitama setelah melihat ledakan kerusakan yang disebabkan oleh Saitama di depan matanya Forte berkata sepertinya remexnya kapan-kapan saja deh panel pindah ke tim Fubuki yang sedang mengejar pemimpinnya hingga sampai dekat sumber ledakan besar yang disebabkan oleh pertarungan Saitama versus Tatsumaki saat ini mereka sangat terkejut ketakutan melihat efek pertarungannya Tatsumaki benar-benar telah melepaskan kekuatan penuhnya di tengah-tengah ketakutannya Lases bergumang jadi untuk mengikuti Nuna Fubuki berarti ditandai oleh binatang ini maksud dari binatang mungkin kerusakan akibat pertarungan Saitama versus Tatsumaki lalu salah satu dari mereka berusaha menghubungi markas pusat dan bertanya-tanya apakah mereka tahu situasi yang terjadi saat ini kemudian tim Fubuki merasakan adanya sesuatu yang mendekat dan benar saja sob Tatsumaki terbang dengan cepat mengejar Saitama melewati atas mereka dengan terengah-engah kelihatannya Tatsumaki sekarang hampir mencapai batasnya sambil mengejar Saitama ia berkata brengsek, aku akhirnya terbawa suasana dan salah memperhitungkan batasku aku seharusnya menjadi orang yang menguji orang ini apa ini kesalahan? setelah menemukan Saitama dan berhasil mendekatinya Tatsumaki mulai girang kembali konyolnya ekspresi Saitama masih saja seperti ini kemudian kita dijelaskan narator bahwa sampai sekarang tiada lawan di luar pertempuran hidup atau mati yang bisa membawa kesenangan untuknya pertempuran dengan Saitama ini menyenangkan dia berasumsi bahwa lawan seperti itu hanya mungkin terjadi saat melawan Blast tetapi pria aneh ini dengan mudah tidak terluka balik lagi ke Tatsumaki yang sudah menyiapkan serangan lanjutannya kali ini Tatsumaki berencana mengakhiri pertempurannya dengan cepat ia mulai mengangkat tanah ke area sekitar Saitama dan akan menimbunnya Saitama disini tetap fokus berlari meskipun sudah dikepung oleh tanah yang terangkat dan Tatsumaki menimbun Saitama dengan sangat keras hal ini sampai menyebabkan ledakan yang besar lalu kita diperlihatkan Tatsumaki yang sudah kelelahan setelah menggunakan serangan besar ini namun nampaknya yang dilakukan Tatsumaki sia-sia karena Saitama langsung menghancurkan semua yang menimbun dirinya hal ini sontak membuat Tatsumaki sangat terkejut ia kemudian turun di hadapan Saitama dengan terengah-engah melihat kondisi Tatsumaki seperti ini Saitama berkata kau mengejutkan jangan memaksakan diri sisakan kekuatan yang cukup untuk berbicara mendengar perkataan Saitama membuat Tatsumaki marah kembali bacot aku tidak butuh perhatianmu kata Tatsumaki sambil mengangkat Saitama menggunakan saikisnya karena yang diangkat si botak hal itu malah membuat Saitama kesenangan Tatsumaki menyadari Saitama sangat berat hingga dia kesusahan untuk mengangkatnya ah dia berat bagaimana bahkan ketika aku menggunakan kekuatan yang cukup untuk meledakannya keluar angkasa kata Tatsumaki sambil memaksakan diri tak berselang lama kepala Tatsumaki tiba-tiba menjadi sakit melihat Tatsumaki semakin aneh Saitama berkata hei jangan terlihat begitu pemarah aku ini bukan musuhmu atau semacamnya mendengar ocahan Saitama Tatsumaki merespon bacot aku tidak tertarik untuk berteman denganmu sambil menahan rasa sakit yang luar biasa Tatsumaki terus memaksakan dirinya untuk mengangkat Saitama keluar angkasa namun karena yang diangkat ya si MC ya jadi setak mulu di ketinggian awal mengetahui sudah saatnya menceramahi Tatsumaki Saitama akhirnya memberi wejangan seperti yang ku katakan kau memandang hubungan manusia terlalu ringan maksudku kau sekarang sedang dihentikan oleh kekuatan kenalan Hubuki nah sepertinya Tatsumaki tak mendengar wejangan Saitama dikarenakan ia sudah mencapai batas dan mau pingsan diambang pingsannya Tatsumaki melihat kilas balik pasal lalunya saat diselamatkan oleh Blas saat waktunya tiba jangan mengharapkan seseorang datang menyelamatkanmu lindungi keluargamu setelah itu Tatsumaki kecil menyadari bahwa ia dibutuhkan Hubuki sekarang kilas balik masih berlanjut Tatsumaki kecil menghampiri Hubuki dengan ekstrim untuk mengajaknya pergi Hubuki diberitahu bahwa dihadapannya saat ini adalah kakak perempuannya karena berencana kabur para Sukoyomi pun tak tinggal diam saja mereka berusaha mencegah Tatsumaki dan Hubuki kabur dengan sekejap Tatsumaki membunuh semua Sukoyomi yang ada di sana melihat kejadian mengerikan dihadapannya Hubuki sangat ketakutan ia seperti menolak ajakan Tatsumaki namun Tatsumaki yang berlumuran darah meyakinkan Hubuki bahwa dia akan melindunginya dan benar saja Hubuki menolak dengan keras dan menyuruh Tatsumaki menjauh di saat bersamaan kekuatan eksper Hubuki bangkit karena dipicu oleh Tatsumaki kilas balik semakin mendalam Tatsumaki sadar bahwa dialah yang menyaret Hubuki ke nasib buruk dia juga menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi Hubuki tanpa bergantung kepada orang lain setelah itu Tatsumaki kecil terbangun dan melihat belas dihadapannya yang akan pergi Tatsumaki berdiri dan berkata belas jadi ini adalah dimana kau berada belas pun tak menjawab dan langsung meninggalkan Tatsumaki dengan segera Tatsumaki mengejar belas karena ia tak mau ditinggal pergi sendirian satu-satunya orang dewasa yang membebaskan Tatsumaki adalah belas dia memiliki ekspetasi yang berlebihan terhadap belas aku yakin belas akan menghormatiku setelah aku menjadi sekuat ini aku yakin dia akan mengajariku cara yang lebih baik untuk menjalani hidupku belas aku sudah berusaha sangat keras tapi tidak ada yang berhasil aku tidak ingin semua orang takut padaku tapi kecuali mereka semuanya akan menjadi seperti sebelumnya belas apa yang harus aku lakukan belas pun berhenti dan tersenyum sambil menoleh ke Tatsumaki seketika Tatsumaki kesilauan seperti mendapat hidayah di akhir kilas baliknya kilas balik pun berakhir sekarang Tatsumaki mulai membuka matanya perlahan demi perlahan kesadarannya mulai pulih ia melihat si bodak dihadapannya bersama sinar matahari yang membuat silau dirinya Saitama yang sembari tadi mendampinginya ia berkata yo, apa kau baik-baik saja bukan? Tatsumaki belum merespon perkataan Saitama karena masih memulihkan kesadarannya lalu Saitama beranjak berdiri dan berkata aku mencoba menahan amukanmu di tempat yang tidak ada siapa-siapa tapi aku tidak bisa benar-benar menahanmu aku tidak tahu jenis pelatihan apa yang dilakukan untuk kekuatan saikis tetapi kau berlatih sangat keras sangat mengesankan mendengar perkataan Saitama Tatsumaki dengan jutek membalas hmm, aku tidak perlu kau untuk memberitahuku mendengar balasan Tatsumaki Saitama mulai jengkel kembali sob jika kau dapat berbicara omong kosong seperti itu kau mungkin baik-baik saja kata Saitama kemudian Saitama mulai merendahkan tubuh untuk melanjutkan perkataannya maka aku hanya akan mengatakan bagianku dan berada di jalanku esper atau apapun kau dapat menjalani hidup sesukamu tapi, kalau mau mengamuk, jangan merusak barang orang lain aku pikir kau akan menjadi pahlawan besar jika kau mematuhi itu kata Saitama sambil mengusap kepala Tatsumaki mengetahui hal itu Tatsumaki hanya terdiam terpesona pada Saitama mungkin saat diusap kepalanya Tatsumaki mengingat kejadian belas yang sama dengan Saitama lalu Saitama berbalik arah dan pergi tak berserang lama Tatsumaki beranjak berdiri dan menyuruh Saitama berhenti namun di saat bersamaan Fubuki muncul di hadapan Saitama dan Tatsumaki dengan wajah seriusnya Fubuki berkata aku meninggalkan anggotaku kakak seperti yang kau katakan aku juga akan berjuang sendirian sepertimu namun Tatsumaki tak melihat apa yang dikatakan Fubuki ia dengan sinis berkata oh, sikap yang baik tapi, sepertinya temanmu belum mengerti mendengar perkataan kakaknya Fubuki terkejut dan langsung menoleh ke belakang ia melihat timnya berlari mengejarnya namun seketika tim Fubuki berhenti lantaran mereka melihat tatapan psikopat Tatsumaki silase sampai bergumang katakan apa gunanya jika aku tidak bisa mengatakannya setelah itu dengan ketakutan tim Fubuki berkata kepada Tatsumaki tolong tolong biarkan kami melayani Nuna Fubuki kita pasti akan menjadi lebih kuat namun tindakan mereka membuat Tatsumaki marah cukup kata Tatsumaki mulai mengeluarkan psikisnya namun belum sempat Tatsumaki menghajar timnya Fubuki mendahului menyerang mereka hal ini membuat mereka terlempar jatuh ke tanah lalu Fubuki berkata biarkan aku yang melakukannya kalian kalian datang kesini bertekad untuk menghadapi tornado teror bukan apa yang akan kau lakukan ketika kau bahkan tidak bisa menangkis kekuatanku berdiri seketika tim Fubuki bangkit kembali kelihatannya Fubuki mengetes anggotanya ya sob melihat tingkah Fubuki dan timnya Saitama dan Tatsumaki bengong dan bertanya-tanya apa yang mereka lakukan lalu Saitama melirik Tatsumaki dan berkata kenapa kau tidak biarkan saja mereka memilikinya Tatsumaki menoleh ke Saitama dan membalas itu bukan urusanmu lalu Saitama mengatakan soal dirinya sebelum menjadi sekuat ini kepada Tatsumaki aku bahkan tidak bisa mengalahkan level-level serigala sebelum aku memulai pelatihan otot meskipun mereka lemah sekarang tidak ada yang tahu di mana batas mereka mendengar perkataan Saitama Tatsumaki terpesona dan menyadari akan kesalahannya lalu ia menarik Fubuki untuk menghentikan tindakannya kepada anggotanya Tatsumaki lalu berkata aku datang kesini untuk berurusan dengan Saikos tetapi aku terlalu banyak menggunakan energi untuk hal-hal yang tidak perlu aku akan melepaskan kalian untuk hari ini atas permintaan buta ini kata Tatsumaki sambil memegangi kepala buta Saitama disini Saitama nampaknya merasa risih saat kepalanya disentuh kita lanjutkan perkataan Tatsumaki tapi jika sesuatu terjadi pada Fubuki aku tidak akan pernah memaafkanmu simpan itu dalam pikiranmu mendengar perkataan Tatsumaki tim Fubuki menuruti apa yang dikatakan Tatsumaki setelah itu Tatsumaki berkata kepada Saitama kau juga ujian masih belum berakhir ketika aku merasakan itu aku akan memberimu tes kejutan lagi jadi bersyukurlah mendengar hal ini Saitama hanya bisa berkata kampret namun ya dalam benaknya Fubuki yang melihat Saitama dan Tatsumaki sampai bengong jika Tatsumaki mau mendengarkan perkataan Saitama padahal sebelumnya Tatsumaki tak pernah mendengarkan pendapat orang lain tim Fubuki pun sampai bertanya-tanya siapa sebenarnya buta itu setelah itu Saitama pergi dan memberi saran ke Tatsumaki agar jangan mengamuk lagi tamat ending yang sangat membagongkan hehehe ikut-ikutan kata John bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya dan jika tidak bisa tekan dislike-nya dua kali biar aneh gak rugi jangan lupa komennya agar memimpin bersemangat dalam membuat konten dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu update-update terbaru dari channel ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video-video selanjutnya goodbye dadah abone ol